Jenderal TNI Andika Perkasa mengundang Prof. Yohane Surya, seorang ahli dalam bidang pendidikan yang sudah mencetak para siswa-siswi yang sebelumnya tidak berprestasi, menjadi berprestasi hingga mendapatkan juara Olimpiade Matematika dan Fisika Internasional. Dalam pertemuan tersebut, Kasat membahas terkait pendidikan Akademik Sersan II Aprilio Perkasa Manganang yang sedikit tertinggal untuk diberikan program pembelajaran secara komprehensif. Nah, jadi dua ini memang tumbuhnya tidak sempurna. Artinya secara psikologis, si adik ini dia memulai karir sebagai atlet lebih muda. Jadi sejak dia SMP. Nah, sehingga akademiknya itu tertinggal. Nah, ini yang perlu dikasih program sama Prof. Tapi nggak usah jadi juara. Nah, hanya memberikan foundation agar dia lebih berpengetahuan, lebih bisa berpikir secara intelektual. Nah, kalau gitu mulai sekarang aja. Iya, mulai sekarang. Iya, kalau saya datangin nanti. Di mana belajarnya? Iya, nanti datang ke rumah sakit tadi. Oh, iya udah, boleh. Iya, saya datang. Diajarin bukan hanya akademik tapi apa, etika, manner, punya. Kita berangkat sana? Iya. Berarti. Iya. Ini Prof. Ibu. Saya ingin Prof. Ini mungkin mulai dari Lanang, nanti Masnya dinilai juga. Pokoknya sekarang ngobrol-ngobrol dulu lah. Biar Prof ini pakar. Jadi dari ngomong-ngomong aja langsung tahu dia. Lanang udah belajar apa aja? Kayak berhitung itu bisa. Kayak penjumlahan ke kalian, Prof. Penjumlahan ke sekitar. Kenapa pak, tenang aja. Pokoknya belajar itu gak setak loh. Prof, hitung-hitungan itu penting. Iya, membangin logika berdikit. Jadi logikaannya lebih bagus. Makanya satu bulan ini kita pinjok habisan-habisan ini. Nah, nanti mungkin asisten saya bawa besok videonya. Video saya ngajar gitu ya. Tentang kali bagi tanpa kurang pecahan desimal. Itu 8, tolong dipelajarin dalam 5 hari. Sehingga udah ada hasil. Oke, ya, Lanang, siap ya. Diharapkan program pembelajaran yang diberikan dapat diserap dengan baik oleh Serda Aprilio Perkasa sehingga dapat mengembangkan kecerdasan secara akademik maupun intelektual. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.